Kalina Oktarani Murka saat dituduh kawin kontraknya dengan Vicky Prasetyo telah berakhir. Kalina Oktarani Ok Murka dituduh melakukan kawin kontrak dengan Vicky Prasetyo. Melalui unggahan Instagram, Kalina Oktarani terlihat dilanda kegalauan. Perempuan 41 tahun itu memosting doa perlindungan dari kesesatan, yang artinya meminta agar dijauhkan dari kebodohan. Seperti diberitakan sebelumnya, usia pernikahan yang masih seumur jagung dengan Vicky Prasetyo, kini rumah tangganya dikabarkan sudah diterpa masalah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan atau ketergelinciran, atau dari berbuat kesaliman maupun disalimi. Atau berbuat kebodohan maupun dibodohi. Hari, Ibnu Maja 3884 Maktabatu Al-Marif Riyad, tertulis isi doa yang direpos Kalina Oktarani dikutip Jumat 28 Mei 2021. Amin. Semoga doa kita diijabah ya, tulis Kalina Oktarani sebagai keterangan foto. Unggahan ini pun sontak ramai oleh komentar warganet. Banyak yang menganggap ibu dari Aska Korbuzer itu bertingkah labil. Hal ini lantaran Kalina selalu memunggah semua hal yang terjadi dalam rumah tangganya ke media sosial. Bahagia dikit disare, sedi dikit disare, jadi kayak anak alai aja, tulis netizen. Gak malu sama anaknya yang udah mulai remaja, lisi belajar nahan dikit, jangan kayak ABG, imbuh lainnya. Tak sampai di situ, netizen berspekulasi kalau unggahan tersebut membuktikan jika masa kontrak perkawinan keduanya telah habis. Pasti habis kontrak ya, galau lagi deh, setiap nikah tahannya cuma 3 bulan ya, sindir salah seorang netizen. Tak terima dibilang Kalin kontrak, Kalina pun murka kepada netizen atas pernyataannya tersebut. Perempuan yang sempat menjajaki karir model itu geram pada pemikiran negatif orang-orang terhadap pernikahannya. Dengan sumpah atas nama Tuhan saya, Allah subekanahu wa ta'ala, saya menikah karena berdasarkan sayang dan ketulusan, balas Kalina di kolom komentar. Selama ini saya diam utek kalian yang mengatakan saya kontrak lah, berakhir masa kontrak. Silahkan kalian berpikir sesuka hati kalian, tambahnya. Kalina menyebut bahwa dirinya bukan tipe manusia yang akan mempermainkan janji suci di hadapan Tuhan. Terlebih pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan melibatkan seluruh keluarga. Saya bukan tipe manusia yang mempermainkan janji di depan Tuhan saya. Apalagi melibatkan ibu kandung saya. Otak dipakai bukan hanya untuk pikir negatif, sekali-sekali pikir yang positif, tutup Kalina. L. Ungkap kekecewaan. Baru tiga bulan menikah, rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo diduga tengah berbasalah. Hal ini berawal dari unggahan Instagram story Kalina Oktarani Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021. Kalina Oktarani tiba-tiba mengunggah kembali postingan akun seorang temannya Etriska Garis Bawah Sari 1309. Dalam keterangannya, akun Etriska Garis Bawah Sari 1309 menuliskan harapannya untuk pasangan yang baru menikah tanggal 13 Maret tahun 2021 itu. Semoga langgem amin emoji berdoa tulis akun Etriska Garis Bawah Sari 1309 sambil menandai akun Instagram Vicky dan Kalina. Bukannya mengamini doa tersebut, Kalina justru mengungkapkan kekecewaannya pada bapak dari empat anak itu. Bullshit, bukannya menyesal nikah sama saya. At Vicky Prasetyo 777, tulis Kalina Oktarani. Pada unggahan Instagram story Kalina sebelumnya juga menyeratkan jika rumah tangganya dengan Vicky tidak sedang baik-baik saja. Ia memunggah video singkat dirinya tengah merawat sang mama yang sedang sakit. Bahkan juga Kalina menuliskan permintaan maafnya pada sang mama. Kita berdua aja ya mah emoji merah hati, cukup aku sama mama. Dan Azka, tulis Kalina. Maafin Ernie ma, maafin Rani mama jadi seperti ini, emoji menangis lanjut Kalina pada unggahan lainnya. Tak sampai di situ, Kalina juga merepos unggahan sahabat-sahabatnya yang memberikan dukungan. Termasuk ucapan dari presenter Anya Duinov dan Melanie Richardo. Sementara itu pada feed Instagramnya Kalina sempat mengunggah potret selfie dirinya. Dalam unggahan tersebut ia menuliskan tentang menyembunyikan kesedihan dan lelah berharap. Ada saatnya dia menyembunyikan kesedihannya. Memperlihatkan senyumannya agar mereka tahu semua terlihat baik. Tapi ada saat di mana dia lelah berharap, tulis Kalina. Mantan istri Deddy Corbuzier ini juga menyinggung soal kebahagiaan menjadi seorang istri. Di akhir tulisannya, Kalina juga mengucapkan terima kasih untuk tiga bulan yang telah mereka lalui bersama. Di saat sabar BKN lagi pilihan. Tapi bahagia yang wanita ini tunggu selama menjadi istrimu Mas Vicky. Terima kasih kamu. Untuk tiga BLN ini, at Vicky Prasetyo 777, Pungkas Kalina. Entah prahara apa yang terjadi dalam rumah tangga Vicky dan Kalina. Kalina sendiri dikabarkan tengah berada di rumah ibunya. Sementara, Vicky Prasetyo tampak masih menjalani aktivitasnya setiap pagi di acara Kopi Viral Trans TV. Saat berita ini diturunkan, baik pihak Vicky maupun Kalina sama-sama belum memberikan penjelasan.